Orangnya sih baik, soleha, sholatnya juga rubayan, rajin, insya Allah, puasa juga rajin. Jadi selalu ngingetin daus juga, masalah sholat, masalah makan, jangan terlalu capek, kayak gitu-gitu sih. Beruntung hatiku, inginku bersuara, ngerangkai semua tanya, imanji yang terlimpah. Terlalu lama menduda, daus mini akhirnya bosan juga. Belakangan pelawak bertubuh mungil ini telah mendapatkan tambatan hati dalam diri wanita berhijab yang telah lama diidam-idamkan olehnya. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah daus, kalau ia ceritakan ihwal gadis pujaannya itu. Kabar tentang daus yang tengah menjelin hubungan spesial dengan gadis berhijab, akhirnya sampai juga ke telinga sang bunda, yang diam-diam ternyata sudah merestui pilihan hati daus. Kita pakai hijab ya kan, karena daus kan pengen yang ada perubahan lah, gitu kan. Dari sosok yang sebelumnya, kalau sosok yang sama-sama kemarin, sama aja juga bodoh kan, gitu. Dan daus pengen yang lebih beda, yang berhijab. Alhamdulillah, aura kasih, aura kabulin permintaan daus, gitu. Meskipun itu butuh prosesnya, butuh apa ya, ketemunya itu nggak langsung ketemu setahun itu. Terus abu disitu hilang, udah. Baru ketemu lagi dua bulan ini, baru deket lagi. Pengennya sih ya semua juga orang tua kepengennya yang itu ya, yang istri yang baik, yang solehah, ya. Yang ngerti agama, gitu. Yang nggak usah pakai disuruh-suruh lah, ya. Nggak pakai diajarin lagi, udah ngerti, gitu. Pengennya ya begitu, yang menghormati suami, ya. Menghormati orang tua, gitu. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang... Daus Mini yang tengah dimabuk asmara, akhir-akhir ini mulai rajin menjaga penampilan, agar tetap tampil segar dan trendy. Di sela-sela kesibukan syuting, daus menyempatkan memotong rambut, kumis, serta jenggotnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!